Pemerintah resmi menunjuk Induk Holding BUMN Pertambangan Inalum atau Main ID untuk mengambil alih 20% divestasi saham PT Fali Indonesia TBK. Divestasi ini merupakan kesepakatan yang ditanda tangani dalam amandemen kontrak karya atau KK pada 2014. Analis mengatakan keputusan pemerintah menunjuk Main ID untuk menyerap 20% saham INKO sudah tepat. Meskipun bukan pemegang saham mayoritas, pemerintah melalui Main ID memiliki suara yang sah dalam pengambilan keputusan manajemen INKO. Terlebih terkait kebijakan pengguna pembangunan smelter untuk pengolahan biji nikel. Apalagi saat ini pemerintah sedang gencar mempercepat larangan ekspor nikel pada tahun 2022. Prospek saham INKO saat ini cukup menarik sebab harga nikel yang sedang naik menjadi katalis positif bagi saham INKO. Ditambah lagi, INKO dinilai bakal diuntungkan dengan adanya percepatan pelarangan ekspor biji nikel pada 2022. Saat ini pergerakan saham INKO terus berada di teritori positif dan telah menguat 12,88% secara year-to-date dan telah menguat 20,26% sejak 3 bulan kebelakang.